selamat datang kembali teman-teman di channel 1 root of trick semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah SWT amin teman-teman kali ini saya akan membuka partai pertandingan dari Fyda World Cup 2021 antara Batsyashvili Nino dari Georgia melawan Gunina Valentina dari Rusia kedua pemain ini secara rating masih tinggi Batsyashvili Nino dan dia urutan nomor 880 dunia sementara Gunina Valentina di urutan 1442 dunia baik dan ini teman-teman di round keempat dan game pertama dimulai dari D4, D5, C4, C6 kuda F3 G3, Kuda F6 G3, Gajah ke F5 pembukaan selaf varian modern yang dimainkan oleh Gunina Valentina dilanjutkan dengan kuda C3, I6 tekanan kuda tersebut menekan pion pusat dan akan mendobrak daripada pertahanan hitam kuda ke H4 kuda ke H4 berencana memukul gajah dan D kali C4 disini langsung gajah terang hitam dipukul oleh kuda E kali F5 dan E3 dilanjutkan dengan kuda B ke D7 dan gajah kali C4 gajah kali C4 disini arah permainan secara struktur bangunan dan penguasaan lapangan unggul putih di langkah ke 9 namun setelah dijawab kuda ke B6 ini sudah berubah karena gajah ketakutannya untuk dibukul kuda langsung dilarikan ke B3 menteri ke D7 menteri ke F3 jelas tekanan daripada putih ini membuat pertahanan daripada Valentina cukup kesulitan di langkah-langkah awal hingga langkah ke sebelah sini teman-teman gajah ke I7 gajah ke I2 ruang untuk rokade disini putih tinggal memilih dan hitam juga demikian tapi hitam tidak memilih untuk rokade dengan mengamankan diri ke G6 benteng ke D1 dilanjutkan oleh hitam rokade pendek putih juga rokade gajah ke B4 A3 gajah kali C3 gajah kali gajah kuda B ke D5 dan gajah takut dibukul oleh kuda dia lari ke D2 lagi kuda ke 4 lagi-lagi gajah ditarik mundur oleh putih ke C1 selanjutnya benteng F ke I8 teman-teman untuk mempertahankan posisi kuda yang cukup bagus disitu menteri ke G2 berencana mendorong pion di F2 tersebut kuda I ke F6 takut didorong dia mempersiapkan langkah untuk memukul pion yang di I3 jika didorong benteng F ke I1 benteng ke I7 benteng ke I2 sama-sama ingin menyusun tekanan disini teman-teman benteng A ke I8 dan benteng D ke I jelas ini arahnya adu kekuatan hingga nanti kalau misalnya dipaksa pertukaran berakhir dengan remis dan itu memang ditargetkan oleh hitam teman-teman menteri ke C7 F3 menteri ke B6 gajah ke A2 H5 disini mengajak pertukaran atau perang terbuka di sayap raja hitam raja ke H1 dia mengamankan diri duluan menteri ke B5 dan gajah ke B1 menteri ke C4 gajah ke C2 kuda C7 dan benteng ke D1 teman-teman disini secara struktur bangunan putih sudah mulai kehilangan inisiatif untuk menyerang dan counter attack daripada Valentina menggagalkan semua rencana putih dan dipaksa untuk bertahan kuda G6 benteng ke F2 mutar-mutar tanpa arah sudah karena semua lini daripada serangan sudah dikasih buntu oleh Valentina akhirnya kuda ke C7 lagi membuang tempo disini sebenarnya teman-teman benteng ke E2 lagi sama-sama mencari selah kuda ke B5 dan disini langsung gajah ke D3 menteri ke B3 ini langkah bagus sebenarnya dipukul kuda untuk mencari selah di sayap menteri tapi dilakukan oleh putih malah kembali lagi mengancam menteri dengan ke C2 menteri ke D5 dilanjutkan dengan gajah ke D3 A6 sekarang kuda tidak mau digeser atau diganggu lagi namun setelah benteng ke C2 menteri ke D6 ke M8 dilanjutkan dengan menteri ke F2 kuda ke C7 menteri ke F1 dan kuda ke E6 disini setelah kuda ke E6 gajah langsung ke C4 dia mencoba menantang pertukaran namun setelah dijawab ke B5 malah dia mundur ke A2 lagi kuda ke C7 takut betul-betul dipukul karena kuda ini cukup bagus untuk liar di posisi sayap menteri teman-teman Fx4 dan Fx4 tentu disini target daripada putih pion yang di F7 menjadi sasaran karena jelas jika kuda ini diangkat adalah kalah power namun di partai teman-teman dilangkahkan yang sangat bagus oleh hitam dengan kuda mukul pion yang di E4 menteri ke F3 di langkah ini sebaiknya adalah memukul daripada pion yang di F7 namun itu tidak dilakukan oleh Batsyafili Nino dan kuda ke D5 teman-teman setelah diancam menutup jalur diagonal gajah yang cukup berbahaya dan di langkah ini teman-teman berpikir keras daripada Batsyafili lalu dia menaikkan gajahnya ke B4 dijawab dengan menteri ke F6 menantang pertukaran disini dan gajah ke E5 menteri langsung mukul menteri benteng mukul menteri dan benteng ke E6 tidak memberikan selah sedikit pun untuk hitam putih selalu memblok langkah serangan hitam namun di sisi lain dia sendiri kesulitan untuk mempertahankan posisinya dilanjutkan dengan H4 benteng ke D8 benteng ke D2 dengan mengancam kuda ini langsung jawaban dari hitam mengunci langkah tersebut dengan F5 tidak ada selah lagi untuk putih memasuki arena hitam semuanya dikunci dilanjutkan dengan raja ke G1 mencoba membuang tempu disini dan C5 kalau pion yang dipukul tentu dia harus kehilangan gajah yang di E5 maka di langkah partai teman-teman di posisi ini gajah ke B1 dengan mengajak pertukaran namun dipukul duluan pion yang di D4 dan gajah kali D4 kuda ke G5 ini langkah brilian daripada Valentina yang membuat Batsiofili berpikir keras dan pada akhirnya dia melangkahkan H kali G5 jika di posisi ini teman-teman dari putih memukul benteng maka yang terjadi adalah kuda kali F3 dan setelah raja pindah ke F2 misalnya langkah terbaik maka kuda mungkul D4 disini jelas unggul satu perwira baik kita kembali ke posisi kuda ke G5 di langkah partai H kali G5 dan benteng mukul benteng dilanjutkan dengan gajah ke A2 dengan mengepin ini teman-teman tentu kuda tidak bisa bergerak namun raja langsung ke F8 untuk melepaskan pin tersebut dan langkah bagus daripada putih disini benteng ke D3 dengan cek ke C5 dan dia akan mendapatkan kuda tujuannya namun raja lari langsung ke E8 takut kena pin tersebut raja ke F1 mendekati benteng dan disini kuda ke F4 teman-teman lagi-lagi menantang pertukaran jika dia memukul kuda di posisi ini teman-teman maka dia juga harus kehilangan gajah dan di partai itu dilakukan kita kembali ke posisi raja ke E8 ini teman-teman langkah bagus yang dimiliki oleh putih sebenarnya adalah benteng ini yang mengunci tetap bagus dan melarikan gajah ke F2 ini lebih baik daripada langkah tadi setelah benteng ke E5 melindungi kuda tersebut maka disini benteng ke D4 tentu tekanan ini membuat pusing hitam dan di langkah partai teman-teman setelah raja ke E8 ini kita kembali ke posisi awal raja ke F1 mendekati benteng dan kuda ke F4 dan diterima tantangan itu oleh putih dengan memukul kuda tersebut benteng langsung lari ke E4 dengan target gajah gajah ke C3 benteng ke C3 teman-teman dan benteng memukul gajah benteng ke C7 disini disini sudah kehilangan arah permainan daripada putih teman-teman karena pertama kalah kualitas yang kedua struktur bangunan yang sangat tidak mendukung pion yang di F4 harus tergadai oleh benteng dilanjutkan dengan benteng kali F4 cek raja ke E2 benteng ke E4 raja ke F3 datang lagi benteng ke D3 raja ke F2 disini jelas kalah tekanan daripada putih namun dia masih belum menyerah masih melanjutkan setelah raja lari ke F2 benteng ke D6 melindungi pion yang dilajur benteng ke C8 teman-teman dan raja ke D7 benteng ke A8 dilanjutkan dengan H4 benteng ke A7 berniat untuk memblok di lajur H ini ketika mau dipromosikan raja ke C8 tentu raja ini sudah mulai posisi mengamankan pion yang disayap menteri namun disini benteng ke G7 dan ini teman-teman detik-detik menyerahnya daripada putih setelah dijawab H3 benteng ke H7 takut ketinggalan tidak bisa dijaga pion tersebut H2 dan jika pion ini dipukul tentu dia harus kehilangan atau terjadi pertukaran benteng yang jelas menyisakan gajah dan benteng gajah ke B1 mencoba mengancam benteng yang di E4 dan benteng ke D2 cek setelah benteng ke D2 cek ini teman-teman raja ke F3 pilihan yang sangat sulit sebenarnya untuk putih dan setelah benteng ini ke E1 di partai ini langsung menyerah karena tidak ada celah untuk bisa mempertahankan posisi apalagi menang ermis pun tidak ada baik sekian dulu kedua pemain ini di partai Valentina ini cukup dibanggakan teman-teman yang mana dia cukup memilang naik dari round 1 hingga round 4 sampai berjumpa di video berikutnya semoga selamat menikmati wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati